Selamat pagi teman-teman, berikut terdapat gambar dengan beberapa titik dalam bidang kartesius sehingga diketahui koordinat titik bidang kartesius dengan ditanyakan titik-titik yang ada di kuadran kedua adalah titik apa saja. Titik dalam kuadran kedua. Untuk cara menjawabnya sebagai berikut. Kita dapat gambarkan bidang kuadran dalam kartesius. Ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dari sini dapat dilihat bahwa kuadran 2 itu terjadi jika nilai X adalah negatif dan nilai Y adalah positif. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa titik-titik yang memiliki nilai X negatif dan Y positif itu adalah titik C dan titik D. Jadi koordinat untuk kuadran 2 itu adalah titik C dan D karena titik C nilainya adalah minus 4,4. Lalu titik D itu adalah nilainya minus 7,6. Jadi jawabannya adalah B. Terima kasih telah menonton!